Ketika kita membaca Al-Quran, itu adalah ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu ibadah. Maka ketika kita beribadah, setan akan menggoda kita. Jadi saat kita ibadah, setan akan menggoda kita. Maka saya pernah ditanya oleh salah satu jamaah taklim, pertanyaannya seperti ini. Pak, bagaimana ada orang biasa maksiat, jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid, tapi di ruqyah kok tidak reaksi. Lalu ada orang yang dia rajin ibadah, tapi di ruqyah kok reaksi. Seolah-olah dalam pertanyaan tersebut, lebih baik orang yang tidak sholat, orang tidak diganggu oleh setan. Orang yang sholat tadi malah diganggu oleh setan. Itu pemahamannya kebalik. Setan itu akan mengganggu, menggoda orang yang beribadah agar jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, maka setan menganggap tugasnya sudah dikerjakan. Sehingga kalau sudah jauh dari Allah, maka tidak perlu digoda lagi. Karena sudah menjadi temannya setan. Maka bapak dan saudara, tujuan setan menggoda itu apa? Tujuan setan mengganggu kita. Apa janji iblis ketika diciptakan oleh Allah pada saat dia tidak mau bersujud, lalu dikutuk oleh Allah? Janjinya adalah ingin menggoda manusia agar jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, tujuannya sudah tercapai. Maka tujuannya sudah tercapai. Maka bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau setiap kali kita akan beribadah, hendaknya kita membaca ta'awud. Karena pada saat ibadah itulah, setan akan berusaha menggoda kita. Lalu kalau tidak ibadah, justru kita sudah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi temannya setan. Sampai jumpa.